Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penelaran Mulai dari ada pengamalan setelah Pancasila, kemudian sikap integritas, dan lain sebagainya Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya Kita langsung saja ke soal nomor 1 Hasan pernah ditolak masuk tim basket di sekolah karena ia dinilai kurang mahir Namun Hasan tidak menyerah, Hasan pun mulai berlatih dengan rutin setiap harinya Setahun kemudian, Hasan kembali mengikuti tes dan berhasil masuk Pada pelaksanaan kompetisi SMA di tahun 2023, Hasan membuktikan usaha yang ia lakukan selama ini Di game pertama, Hasan berhasil mencetak 40 angka Bahkan, Hasan memiliki rekor yang mengesankan dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama Tindakan Hasan merupakan perwujudan dari nilai integritas A. Disiplin dalam menjalankan aturan B. Pantang menyerah dalam bersikap C. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup D. Kerja keras dalam meraih prestasi A. Mendiri tanpa bantuan orang lain Oke, ditanyakan di dalam soal ini adalah Nilai integritas yang telah dilakukan Hasan itu apa? Nah, perlu kita cek dulu materinya mengenai nilai integritas Dimana nilai integritas nasional atau kita singkat dengan sin itu sendiri dibagi menjadi tiga nilai dasar Yang pertama ada nilai inti, dimana yang meliputi nilai inti ini ada jujur, tanggung jawab, dan disiplin Kemudian ada nilai etos kerja yang meliputi mandiri, kerja keras, dan sederhana Kemudian ada nilai sikap yang meliputi sikap berani, peduli, dan adil Kalau kita perhatikan soal ini, yang A, disiplin dalam menjalankan aturan Apakah disini ada aturan yang mengikat si Hasan? Kan tidak ya, tapi disini memang murni dari keinginan Hasan sendiri Dia menteril dirinya, mengupgrade kemampuannya hingga dia bisa masuk ke dalam tim basket Dan juga memenangkan lomba Jadi disini tidak ada kaitannya dengan disiplin dalam menjalankan aturan Jadi kita langsung saja, skip yang disini Kita langsung eliminasi yang opsi A Kemudian yang B, pantang menyerah dalam bersikap Nah apakah pantang menyerah tadi ada dalam nilai integritas? Ternyata tidak ada ya, pantang menyerah itu tidak masuk dalam nilai integritas Jadi langsung saja kita eliminasi Lalu yang C, sabar dalam menghadapi cobaan hidup, minu Kemudian yang D, kerja keras dalam meraih prestasi Iya benar ya, jadi si Hasan ini meskipun awalnya dia telah mengalami kegagalan Tapi dia itu tetap bekerja keras, berlatih, mengupgrade kemampuan dirinya Sampai pada akhirnya dia diterima di tim basket sekolah Dan bahkan memenangkan kompetisi basket ketika di SMA Jadi sikap yang telah dilakukan si Hasan Yaitu nilai integritas yang sudah dilakukan Hasan ini Mencerminkan sikap kerja keras dalam meraih prestasi Jadi dia tidak gampang menyerah ketika dia mengalami kegagalan di awal Dia tidak langsung menyerah, tapi terus bekerja keras Untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya Jadi jawaban untuk soal nomor satu ini adalah opsi yang D Kita lanjut ke soal nomor dua Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Merupakan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan lambang Oke, jadi soal ini saja kita sudah dapat kunya ya Kunya adalah nilai persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Nah ini sudah mencerminkan adanya pengamalan-pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga Karena kan intinya atau nilai pokoknya yang terkandung di dalam nilai Pancasila-sila ketiga itu sendiri adalah persatuan Nah persatuan yang terdapat pada sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia Itu dilambangkan dengan pohon beringin Kalau rantai itu kan sila kedua, banteng sila keempat, bintang sila ke satu Dan padi dan kapas itu merupakan sila yang kelima Jadi jawaban untuk soal nomor dua ini adalah opsi yang B Oke, kita lanjut ke soal nomor tiga Pada saat ini untuk pengurusan kartu tanda penduduk sudah berbentuk elektronik atau IKTP Yang dilakukan pada kendaraan khusus untuk melakukan perekaman data Sehingga dengan mudah masyarakat bisa mendatanginya Berdasarkan hal ini, manfaat yang diperoleh berdasarkan kasus di atas adalah A. Semua pihak merasakan keadilan dan tidak hanya fokus pada satu pihak saja B. Negara mempunyai kebijakan yang tangguh dan menguntungkan semua pihak terutama rakyat kecil C. Pemerintah bisa bertanggung jawab penuh atas kewajiban yang diberikan kepada mereka Yaitu melayani masyarakat D. Sistem otomatis akan menjadi user friendly Yang kemudian memberi peluang bagi para calo untuk beraksi Justru kalau sistemnya itu tidak user friendly Itu malah akan memberikan kesempatan bagi para calo Tapi kalau sistemnya user friendly Ya ngapain pakai calo gitu ya Biasanya kan orang bisa sendiri kalau memang sistemnya user friendly Kita langsung eliminasi yang opsi yang D Peralihan sistem menjadi online akan memberi kemudahan, kepraktisan, dan transparansi akses informasi maupun layanan Ya benar, jadi adanya pembaruan pada sistem pembuatan KTP elektronik atau E-KTP Itu ya memang diperlukan Kenapa? Karena dengan adanya peralihan sistem menjadi online ini tentunya akan memberikan kemudahan Dan kepraktisan serta transparansi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan kartu elektronik itu sendiri Atau pembuatan E-KTP itu sendiri Dan karena memang adanya seiring perkembangan zaman Peralihan menjadi sistem online menjadi sistem modern itu kan tentunya sangat diperlukan Kenapa? Ya selain untuk memberikan kemudahan, kepraktisan, dan transparansi akses informasi maupun layanan Itu juga akan menyebabkan adanya keefektifan dan keefisianan dalam pembuatan kartu E-KTP yang elektronik Jadi jawaban yang paling mewakili untuk soal ini adalah opsi yang E Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya Memposisikan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Maka hal yang sesuai dengan konsekuensi tersebut seharusnya Jadi disini yang ditanyakan adalah Memposisikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Bukan sebagai dasar negara dan yang lainnya Oke, kita cek satu persatu Mulai dari opsi yang A Setiap peraturan atau hukum yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila Kalau kita menjadikan Pancasila ini sebagai sumber peraturan atau hukum Berarti disini posisinya Pancasila adalah sebagai dasar negara Bukan sebagai pandangan hidup Lalu yang B Wajib hukumnya bagi presiden untuk mematuhi dan menerapkan Pancasila dalam menjalankan pemerintahnya Ini berarti juga masih tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar hukumnya Dalam melaksanakan pemerintahnya Ini juga posisinya tetap sebagai dasar negara Belum sebagai pandangan hidup Lalu yang C Pancasila digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah secara baik Ini juga sebagai dasar Lebih mengarah ke dasar negara Lalu yang D Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya Ini juga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Bukan sebagai pandangan hidup Nah lalu seperti apa yang arti yang maksudnya itu memposisikan Pancasila sebagai pandangan hidup Nah pandangan hidup bangsa itu artinya Rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia memposisikan Pancasila itu sebagai pedoman hidupnya Atau sebagai arah hidupnya Mau dibawa kemana sih kehidupannya Jadi arahnya itu ya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila Maka yang E Perilaku maupun sikap masyarakat yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila Iya benar Jadi setiap dia berperilaku Bertingkah laku Itu dia pedomannya berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E Karena opsi jawaban A sampai D itu lebih mengarah Pada memposisikan Pancasila sebagai dasar negara Bukan sebagai pandangan hidup Oke soal yang terakhir Sikap menghargai keberagaman Keberagaman harus selalu diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dengan menghargai perbedaan yang ada Maka akan tercipta kerukunan hidup Indonesia Kerukunan hidup Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat heterogen Walau begitu perbedaan yang ada harus dimaknai dengan bijak Untuk itu perlu diimplementasikan sikap menghargai keberagaman dengan baik Berikut ini sikap yang sesuai dengan dalam menghargai keberagaman yang ada di masyarakat itu Yang ditanyakan adalah sikap dalam menghargai keberagaman Oke kita cek mulai dari opsi yang A Mendengarkan orang lain ketika berbicara apabila pendapat Ini malah lebih mengarah ke sila keempat Yang mana ini bertentangan dengan sila keempat Kemudian yang B Berbicara dengan sopan dan santun seperti menggunakan kata permisi, tolong, dan maaf jika statusnya di atas kita Nah terus kalau statusnya di bawah kita gitu Misalkan usianya lebih muda atau mungkin Ya mungkin tadi ya Statusnya lebih muda dari kita Terus kita tidak mau menerapkan bahasa yang sopan dan santun Apakah demikian? Tentunya tidak ya Justru kalau ada orang yang usianya di bawah kita Ya berarti kita yang harus memberikan contoh yang baik Maka yang B ini kurang tepat Lalu yang C Membicarakan kejelekan orang lain walaupun mengandung kebenaran Berarti gibah ya No Lalu yang D Bersikap dan menghormati orang lain dengan baik Tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya Nah ini sesuai sama isi soalnya Karena memang di dalam soal tadi kan dijelaskan ya Bahwa Indonesia itu merupakan negara yang beragam Baik itu agamanya, rasnya, budaya, usianya Sukunya, dan lain sebagainya Itu kan banyak banget yang beragam di Indonesia Nah lalu seperti apa sikapnya kita itu dalam menghargai keberagaman Ya tentunya kita harus bersikap dan menghormati orang lain dengan baik Tanpa memandang berbagai perbedaan itu tadi Yang D ini sesuai Lalu yang C Mengajak orang lain yang seiman beribadah akan dianggap taat beragama No ya Kalau taat beragama itu nanti hubungannya malah kesila yang pertama Berarti jawaban untuk soal yang terakhir ini adalah opsi yang D Oke teman-teman Demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penelaran Semoga penjelasan yang aku berikan Bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman Serta bermanfaat untuk nantinya menjalani tes CPNS Sukses buat kita semua Sampai ketemu di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton